Kalian tentu tahu dinosaurus dan kawan-kawannya kan? Fosil mengenai hewan-hewan tersebut ditemukan di berbagai tempat yang mana itu menandakan bahwa mereka semua pernah ada di bumi kita ini. Tapi, kemana mereka sekarang? Apa yang menyebabkan populasi mereka hilang, tidak tersisa satu pun di bumi kita ini? DINOSAURUS Catatan fosil menunjukkan bahwa selama 175 tahun pertama keberadaannya, dinosaurus berubah bentuk seiring perubahan lingkungan dan spesies baru berevolusi sesuai dengan kondisi baru tersebut. Dinosaurus yang gagal beradaptasi, ya punah. Namun, 66 juta tahun yang lalu, dalam waktu yang relatif singkat, dinosaurus punah sepenuhnya, kecuali dinosaurus jenis burung, ya. Banyak hewan lain juga punah, termasuk Pterosaurus, Reptil Laut Besar, dan Ammonit. Meskipun jumlah spesies dinosaurus sudah menurun waktu itu, kepurnahan massal ini menunjukkan bahwa ada suatu peristiwa bencana besar yang mendadak terjadi di waktu itu. Sesuatu yang menyebabkan perubahan yang tidak menguntungkan pada lingkungan terjadi lebih cepat dibandingkan kemampuan dinosaurus dan makhluk hidup lainnya untuk beradaptasi. Sebenarnya, keberadaan dari peristiwa dahsyat ini masih terbuka untuk diperdebatkan secara ilmiah. Namun, sampai saat ini, bukti menunjukkan bahwa dampak asteroid adalah penyebab utama punahnya dinosaurus dan kawan-kawan. 66 juta tahun yang lalu, dinosaurus mengalami hari terburuk. Hantaman asteroid yang dahsyat mengakhiri kekuasaan para dinosaurus yang telah berlangsung selama 180 juta tahun secara tiba-tiba. Pada tahun 1980, fisikawan pemenang hadiah Nobel Luis Walter Alvarez dan putranya yang seorang geolog yaitu Walter Alvarez menerbitkan sebuah teori bahwa lapisan tanah liat yang kayak iridium yang ditemukan di berbagai lokasi di seluruh bumi dalam catatan geologis disebabkan oleh asteroid besar yang bertabrakan dengan bumi. Meskipun tidak setiap tempat di bumi ini memiliki lapisan tanah liat yang kayak iridium, penemuan lapisan ini di banyak tempat yang berbeda mendukung teori bahwa pernah ada peristiwa jatuhnya asteroid yang memiliki dampak besar pada bumi kita 66 juta tahun yang lalu. Kehancuran seketika di daerah sekitar asteroid jatuh dan efek samping yang meluas akibat santaman asteroid dianggap sebagai alasan mengapa dinosaurus itu punah secara tiba-tiba. Hipotesis Alvarez awalnya kotrofesial tapi sekarang menjadi teori yang paling diterima secara luas mengenai kepunuhan massal di akhir era Mesozoikum. Menurut Profesor Paul Barrett, seorang peneliti dinosaurus di Natural History Museum, dampak asteroid didukung oleh bukti yang sangat kuat karena telah teridentifikasi adanya kawah. Kawah itu yang mana hasil tumbukan asteroid dengan bumi sekarang sebagian besar terkubur di dasar laut di lepas pantai Meksiko. Usianya sama persis dengan kepunahan dinosaurus non-burung yang dapat dilacak dalam catatan batuan di seluruh dunia. Lokasi tumbukan yang dikenal sebagai kawah Ciculub berpusat di Semenanjung Yukatan di Meksiko. Asteroid itu diperkirakan memiliki lebar antara 10 sampai 15 km. Tetapi kecepatan yang tinggi menyebabkan tabrakannya dengan permukaan bumi membentuk kawah dengan panjang diameter sekitar 150 km. Itu adalah kawah terbesar kedua di planet ini. Tabrakan yang menewaskan dinosaurus itu melemparkan sejumlah besar puing ke udara dan menyebabkan gelombang pasang besar dan menghantam sebagian benua Amerika. Ada juga bukti kebakaran besar di masa itu dalam sejarah. Sekitar 75% hewan di bumi termasuk dinosaurus tiba-tiba punah pada waktu yang sama. Kemudian bagaimana bisa kepenuhan masal global ini hanya disebabkan oleh sebuah batu yang menghantam pantai Amerika Tengah. Profesor Paul menjelaskan asteroid itu menghantam dengan kecepatan tinggi menciptakan kawah besar sehingga di area sekitar jatuhnya asteroid terjadi kehancuran total. Tidak hanya itu, gelombang ledakan dan gelombang panas yang besar terjadi dan melemparkan sejumlah besar material ke atmosfer. Tumpukan asteroid itu juga menyebabkan jelaga atau debu hitam ke seluruh bagian bumi sehingga menghitamkan atmosfer hampir di seluruh bagian bumi. Ya tentunya tidak secara spontan langsung semua menjadi hitam tapi berangsur-angsur. Debu hitam itu tidak sepenuhnya menghalangi matahari tapi tentunya mengurangi jumlah cahaya yang mencapai permukaan bumi. Jadi berdampak pada pertumbuhan tanaman. Jadi seperti efek domino terdampaknya pertumbuhan tanaman tentu hal ini berpengaruh ke rantai makanan yang menyebabkan ekosistem menjadi hancur. Pengurangan kehidupan tanaman berdampak besar terhadap pemampuan herbivora atau hewan pemakan tanaman untuk bertahan hidup yang pada gilirannya berarti karnivora atau hewan pemakan daging juga akan menderita karena kurangnya makanan yang tersedia. Musim kawin akan semakin pendek dan kondisinya akan lebih buruk. Semua makhluk hidup akan terpengaruh dalam beberapa hal baik di darat maupun di laut. Ada banyak diskusi mengenai mekanisme kematian massal yang sebenarnya bagaimana dan berapa lama periode itu berlangsung. Masih banyak yang belum diketahui namun itu adalah peristiwa besar yang mempengaruhi semua kehidupan di bumi dari mikroorganisme hingga dinosaurus. Penyebab kepunahan ini tidak dapat juga dikatakan sepenuhnya hanya karena hantaman asteroid. Sebelum peristiwa jatuhnya asteroid itu juga bumi sedang mengalami periode perubahan iklim. Hal ini membuat kehidupan di bumi semakin sulit di waktu itu. Di wilayah yang sekarang menjadi wilayah India bagian tengah terdapat aktivitas vulkanik yang cukup besar yang meskipun tidak terkait dengan dampak asteroid telah menimbulkan masalah tersendiri. Aliran lava yang luas di tempat itu yang kini dikenal sebagai dekan traps. Selama 2 juta tahun ada sejumlah besar aktivitas vulkanik yang terjadi memuntahkan gas ke atmosfer dan berdampak besar pada iklim global. Selain itu, ada pula perubahan jangka panjang. Benua-benua bergeser dan terpisah satu sama lain menciptakan samudera yang lebih besar yang mengubah pola samudera dan atmosfer di seluruh bumi. Hal ini juga berdampak besar pada iklim dan vegetasi. Dinosaurus non-burung terakhir hidup pada masa perubahan lingkungan ini. Beberapa diantaranya bahkan sudah punah sebelum masa ini. Lalu kemudian, jatuhnya asteroid menjadi semacam pukulan terakhir yang mematikan para dinosaurus tersebut. Selama peristiwa kepunahan pada akhir periode Kretoseus atau zaman Kapur itu tumbuhan tidak terlalu terpengaruh jika dibandingkan hewan karena benih dan serbuk sarinya dapat bertahan lebih lama dalam kondisi yang sulit. Setelah dinosaurus punah tumbuhan berbunga menjadi dominan di bumi dan terus berkembang sampai sekarang. Namun, semua hewan darat yang beratnya lebih dari 25 kg punah dalam peristiwa tersebut. Meskipun terjadi kepunahan masal akibat dampak asteroid, beberapa garis keturunan hewan yang ada sebelum peristiwa tersebut berhasil bertahan dan berevolusi menjadi hewan-hewan yang kita kenal saat ini seperti jenis reptil, mamalia, burung, ikan, dan organisme lainnya. Semua dinosaurus selain burung punah. Tetapi beberapa dinosaurus berhasil bertahan hidup dan berevolusi menjadi burung. Meskipun beberapa jenis burung juga punah. Evolusi burung berasal dari kelompok teropoda kecil yang mulai mengembangkan bulu, struktur kerangka yang lebih ringan, dan adaptasi lainnya yang memungkinkan proses penerbangan. Nah, proses ini terjadi secara bertahap selama jutaan tahun, mengarah pada munculnya burung modern yang kita kenal sekarang. Sekitar 15 juta tahun setelah dinosaurus non-burung punah, pada zaman oligosen, mamalia besar mulai muncul, termasuk hewan seukuran badak. Sebelum itu, dunia dipenuhi hewan-hewan kecil jika dibandingkan dengan dinosaurus besar yang pernah hidup. Butuh waktu lama bagi hewan-hewan untuk menjadi besar lagi. Sampai saat ini, dinosaurus tetap menjadi hewan darat terbesar yang pernah hidup. Satu-satunya hewan yang pernah melampaui ukuran mereka adalah paus, khususnya paus biru. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa jika tabrakan terjadi di tempat lain di planet ini, nasib kehidupan di bumi bisa sangat berbeda. Juga jika jatuhnya beberapa menit kemudian, asteroid akan mendarat di air yang lebih dalam. Menyebabkan lebih sedikit batuan yang menguap dan terangkat untuk menghalangi cahaya dan kehangatan matahari. Ini akan menurunkan kemungkinan kepunahan masal. Tetapi, jika kehidupan dinosaurus tidak tiba-tiba berakhir akibat asteroid, Paul berpendapat bahwa kita mungkin bisa melihat beberapa dinosaurus selain burung saat ini. Mungkin ada beberapa dinosaurus yang bertahan hidup lebih lama dari yang kita ketahui. Namun, kita hanya memiliki informasi yang cukup tentang dinosaurus terakhir, yaitu Tyrannosaurus dan Triceratops di satu wilayah di Amerika Utara. Artinya, masih banyak yang tidak kita ketahui tentang dinosaurus di tempat lain. Dan mungkin ada yang bertahan lebih lama dari yang kita duga. Di wilayah Amerika Utara bagian barat, jumlah dinosaurus secara keseluruhan meningkat seiring waktu. Tetapi, variasi jenis dinosaurus menurun. Artinya, meskipun ada banyak dinosaurus, jenisnya semakin sedikit. Namun, kita tidak tahu apakah pola ini juga terjadi di wilayah lain di bumi ini. Karena informasi tentang dinosaurus di tempat lain masih belum jelas. Jadi, ini masih merupakan misteri besar dalam studi dinosaurus. kalau bukan karena esteroid. Kalau bukan karena esteroid, dinosaurus mungkin bisa bertahan hidup lebih lama. Meskipun dengan mulai berkembangnya burung, memalia, dan reptil yang ada saat ini, mereka mungkin tidak akan mendominasi seperti dulu lagi. Apapun penyebabnya, kepunahan besar yang mengakhiri zaman dinosaurus meninggalkan celah dalam ekosistem di seluruh dunia. Celah-celah ini kemudian diisi oleh satu-satunya dinosaurus yang bertahan hidup, yaitu burung dan mamalia yang keduanya berevolusi dengan cepat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya Gunfim Mansa dari Toksis Fisika. Terima kasih sudah menonton!